selamat menikmati siang ini aku akan ke bengkel yang kedua di daerah Galumpit ya dan tentang Bezad Clan sehubungan dengan kita launching produk terbaru yaitu Bezad Clan Tactical dengan spek yang sangat luar biasa teman-teman bisa lihat videonya sebelum video yang ini ya kemudian untuk pemenang dari giveaway kemarin saya akan coba kirim langsung biar bisa digunakan di senapan pemenang ya nah disana kita akan bertemu dengan Abah Uus jadi Abah Uus merupakan salah satu pengrajin yang dibilang senior pelopor juga di senapan angin karena turun-temurun beliau adalah generasi ketiga dari keluarganya yang meneruskan pembuatan senapan angin ya kita dibantu dan kita akan coba dengarkan penjabaran beliau tentang Bezad Clan dan hasil yang sudah terbentuk seperti itu oke gak usah pakai panjang kali lebar kita let's go ke Galumpit ya selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati abah Uus selamat menikmati 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 Telan power, kita harus membuka Membuka ini ya Susah-susah bawa Prabot lah isiranya Langsung di atur Di bagian sini Untuk meringankan isiranya para pemburu Untuk mengatur powernya itu sendiri Oke Kemudian untuk kita masuk ke Yang paling menarik adalah folding stocknya Itu lipatannya Ini sebetulnya kita teman-teman Udah dari lama Tahu senapan predator Kemudian banyak juga brand-brand dari luar Contohnya dari Amerika Ada folding stock yang sering atau banyak digunakan Oleh para pengrajin Indonesia Nah yang paling tidak saya sukai adalah Ketika dipasangkan Dia seperti membentuk gumpalan besar sendiri ya Ketika kita pasangkan Nah kita bikin konsep terbaru Kita custom sendiri untuk lipatan ini Kita dibuat tidak besar Jadi ketika kita padupadankan Dengan model client yang tidak terlalu besar Ini tidak signifikan besar ya Jadi sangat casual, minimalis Nah ini untuk prosesnya nih Baus nih Untuk prosesnya Gimana tingkat kerumitan yang bikin folding stock seperti ini? Ya lumayan juga Kita mengukur dari bahan Untuk menghasilkan hasil seperti ini Ya sesimpel ini Ya betul Lumayan juga Kita tinggal ngukur-ngukur Dari bagian bahannya Untuk menyesuaikan dengan Semper Iya dengan Semper setnya Untuk menyesuaikan Bentuk keseluruhan Bentuk keseluruhan Gimana jadinya Supaya kelihatannya simple Simple Ramping juga Ramping juga ya Nah dan mungkin Bah Bah pernah lihat gak senapan model taktikal Dia bukan bullpup Tapi dia Tidak panjang Seperti ini Kurang lebih ada 73 cm Totalnya Ini pernah ada yang buat gak sebetulnya Untuk sistem seperti ini Perasaan saya belum pernah lihat Untuk model Kemungkinan baru inilah Pertama ya Yang membuat Yang minimalis ini Ya senapan standar Tidak bullpup Tapi ini paling pendek Sepertinya di Indonesia Tapi untuk akurasi Tidak kalah dengan yang Standar Standar ya Nanti kita akan bahas laras panjangnya Kemudian sistem laras yang digunakan itu Seperti apa Nah yang paling penarik lagi adalah Mungkin kita masuk ke bagian depan Masuk ke bagian depan Kita punya tabung nih Punya tabung Kita punya tabung Dengan kapasitas 790 cc Ini dibuat di Taiwan Desensinya di Amerika Karena disini sudah ada logo DOT nya Berarti ini dibuat di Taiwan Dan Desensinya Amerika Nah untuk sistem Karena ini Kita menggunakan sistem knockdown Ini Penerapannya kita ambil Idiom-idiom dari FX Impact Karena Wild Hunter Beberapa bulan ke belakang kan Sudah mempublish FX Impact Yang sangat booming sekali saat ini Nah kenapa terfikirkan Mungkin ini kan komunikasi antara saya dengan Abah Kenapa terfikirkan harus penggunaan knockdown di senapan ini Satu untuk isilahnya praktis dalam mengisi angin Terus keduanya Mini coupler namanya itu Biasanya kalau ditempel di chambernya itu Mengganggu tampilan Tampilan ya Jadi ada banyak sekali penonjolan ya Banyak sekali penonjolan Jadi isilahnya kurang bagus kelihatannya Kurang bagus ya Makanya saya ambil inisiatif Untuk sistem Bikin knockdown Knockdown ya Supaya kelihatannya lebih rapi Lebih simpel Oke Dan mungkin ini salah satu solusi Untuk teman-teman yang tidak Terjangkau ke kelas Impact Kayaknya masuk ke client aja deh Jadi satu senapan yang simpel Tapi dia sudah memiliki part-part yang digunakan Atau fitur-fitur yang digunakan di FX Impact Seperti itu Nah Kemudian Mbah kita lihat ke bagian mounting Sebetulnya mounting ini Kita ngambil dari sabar tactical Tapi kan yang namanya carnya itu Harus ada perubahan di setiap produknya Nah ini kita menggunakan idiom-idiom dari sabar tactical Tapi kita menggunakan bagian depannya Ada kesulitan gak Mbah Buat bentuk krel atau mounting seperti ini Dari segi pembuatan ya Dari segi pembuatan sebetulnya tidak terlalu sulit Biasa-biasa saja Cuman dari nambah dari bahan aja Nambah dari bahan lebih Nambah dari bahan aja lebih panjang Lebih banyak juga ya Lebih banyak Jadi untuk tambah tampilan Buat si senapan itu sendiri Supaya kelihatan lebih garang Lebih garang ya Dari tampilan mounting itu sendiri Karena si chambernya sama sekali Tidak ada penonjolan Iya betul Jadi diperkuat karakternya itu Dengan mounting dan mounting atas juga Nah teman-teman Kita untuk mounting teleskopnya Kita menggunakan pikat ini Dua-dua Dan biasanya ini digunakan oleh Para penembak senjata api ya Biasanya digunakan senjata api Kalau senapan angin biasanya dia menggunakan Real 11 Tidak menggunakan pikat ini Nah kita masuk ke cancel Ini yang paling menarik Ini sebelum senapan-senapan model Kayak ruger Kemudian masuk ke taktikal Kayaknya di Indonesia sangat jarang terekspos Para pengrajin yang membuat cancel kokang Dilipat Nah bagaimana tanggapan bau us Ketika senapan taktikal Yang terkenal dengan garangnya itu Ini dibuat simpel Untuk penggunaan cancel lipat Supaya istilahnya Dimasukin ke tas Tidak ada nyangkut-nyangkut gitu Terus kelihatannya lebih rapi Dan biasanya kalau misalkan nyangkut itu bah Karena kan agak lumayan tajam gitu ya Tajam Tasnya biasanya rusak Iya betul Kita ambil ini Inisiatif ini untuk dibikinkan cancel lipat ini Supaya kelihatan rapi Keduanya tidak nyangkut-nyangkut di tas Terus kelihatannya lebih enak lah Dan tampilan senapan ini bisa lain daripada yang lain Nah itu Nah mungkin dan bagi teman-teman Untuk membantu senapan ini Mungkin teman-teman bisa lihat juga Dari sisi kanan Kemudian kita lihat sisi kiri Itu dia tidak ada penonjolan Kenapa? Karena manometer kita Di bagian bawah Nih Teman-teman bisa lihat Ini adalah manometer ya Kemudian manometernya kita Menggunakan yang diameternya kecil Kemudian dia dilapis dengan hard nylon Jadi memang Ketika teman-teman melihat senapan FX Impact Yang MK2 Ataupun MK yang sebelumnya Atau yang tidak pakai MK juga Dia cenderung rata-rata Dia menggunakan cover lagi ya bah ya Menggunakan cover lagi Kita ambil inisiatif Idiom dari situ juga Untuk dibikinkan cover Yang pertama Dia kalau misalkan terbentur Tidak langsung ke mano Ada pelindung Ya ada pelindungnya Kemudian secara tampilan juga Sangat asik sekali Seperti itu Kemudian bah Kita mungkin bisa demokan Pelepasan tabungnya mungkin ya Mungkin bisa didemokan bah Kita buka tabungnya Karena kita membuktikan Apakah ini knockdown system Atau bukan ya Kita coba Cara untuk membuka tabung Untuk mengisi ulang gas Tinggal kita putar saja disini Dan itu tidak keras ya bah Ini tidak keras sama sekali Setara lah biasa gitu Tidak Silahnya jangan takut Itu angin yang keluar adalah Angin palsunya ya Angin palsunya keluar Itu biasanya untuk memutus Antara tekanan di bagian chamber Kemudian di tabung Itu anginnya keluar Buka sampai lepas Sampai lepas ya Untuk memperlihatkan Sistemnya Nah ini tabung Tadi kurang lebih ada 1700 PSI Ini mungkin 1700 PSI itu bukan tekanan yang rendah ya bah Tekanan yang lumayan tinggi Jadi berbahaya sekali Kalau misalkan teman-teman Membuka Senapan yang bukan knockdown Ketika dibuka itu Dia pasti meledak ya Pasti meledak Tapi kalau dengan Sistem knockdown ini Dia tidak akan meledak Masih pun tekanan sangat tinggi Seperti itu Dijamin aman gitu Kemudian Mungkin teman-teman bisa lihat Produk yang terbaru dari kita Dari Wild Hunter Dia mempunyai Fitur-fitur yang sudah Sangat dilengkapi sekali Efektivitas kemudian dan lain sebagainya Oke untuk pembahasan Kemarin ada yang dapat giveaway juga Yang giveaway masalah pengisian Senapan ini sama sekali tidak menggunakan Kupler pengisian Jadi pengisiannya Nanti kita akan coba bahas di part selanjutnya Bagaimana solusi ketika Tabung senapan ini sudah habis Kapasitas anginnya Nanti kita akan coba bahas Untuk laras yang digunakan Senapan besar di kalian ini adalah 27 cm Mungkin kalau tidak dilihat secara langsung Teman-teman di rumah Mungkin tidak akan percaya ya bah Kita coba mungkin bisa lihat Larasnya Kemudian sistem dari serobongnya itu Kita menggunakan Surrounded Barrel Nah Kenapa memilih penggunaan Surrounded Barrel Dibanding menggunakan perdam langsung Jadi untuk kesimpelan sebagai pengguna Untuk menggunakan Surrounded Barrel ini Jadi untuk tampilan juga lebih bagus Terus efektifnya juga Ya ada lah Efektif meredamnya juga ya bah Meredam suaranya juga ada Hampir beberapa persen lah Dari suara aslinya Menggunakan Surrounded Barrel ini Cukup signifikan perubahan suaranya Iya Cukup bagus juga Oke Kemudian mungkin sistem Surrounded Barrelnya Nanti kita ketika dilepas Kita coba lihat Bagaimana sistemnya Kemudian Nanti akan coba kita dengarkan juga Suara dari senapannya Ketika kita tembakan peluru ya Iya Nah bah nanti kita akan coba lepas Kita masuk ke bagian Kokangannya Iya Nah ini kokangannya Saya yang menentukan kokangannya Pengen seperti apa Ini saya namai Side crab Jadi berhubung ini Kokangannya mirip dengan Ini bah Mirip dengan tangan kepiting Iya Jadi saya Namai side crab aja Jadi Kokang ini ya Kokang kepiting Kemudian ini tidak terlalu lebar Tidak terlalu lebar ke samping Jadi ketika teman-teman lihat dari belakang Dia Seakan-akan Tidak ada penonjulan yang terlalu signifikan Dari kokangannya Seperti itu Sangat menarik Kemudian kita bikin Lebih panjang Iya Karena biasanya Senapan-senapan dengan chamber yang kecil Itu ketika dibuat Kokangan yang pendek Itu Lebih berat ya Lebih berat Makanya kita bikin ke bagian depan Agar dia lebih enteng lagi Lebih enteng lagi Lebih enteng lagi Bebannya lebih ringan Bebannya lebih ringan Bah Kita buka Surrounded Barrel nih Kita lihatin ke teman-teman Bagaimana penggunaan laras Se bagaimana sih panjangnya Se bagaimana panjangnya Dan sistem Surrounded Barrelnya Seperti apa Bah kita buka dulu Oke Gila Gak ada bodo Gak ada bodo Belum Oke Nah ini teman-teman Kita lepas Ini sedikit berkarat Karena laras yang kita gunakan Adalah bahan baja Baja seamless Jadi mau udah kita putihkan juga Dia akan tetap berkarat Nah ini lihat teman-teman Bisa dilihat laras sangat pendek sekali Kita menggunakan laras Dengan panjang 27 cm Dengan alur 12 cm Dan tentunya kita menggunakan WH-1 Smoothwist Laras yang sangat booming Laras yang sangat terkenal Di 2020 dan 2021 Teman-teman bisa cek Di pengetesan laras tersebut Dan banyak sekali teman-teman Yang sudah menggunakan Mengganti senapannya yang ngacak Dengan WH-1 Smoothwist Seperti itu Bah Ini Sistem dari suruh note barrel nya Bisa dijelaskan Seperti apa sih Cara kerjanya dia Kita menggunakan pipa biasa Untuk bikin solid barrel ini Pipa OD berapa nih bah? Ya 25 Pake pipa OD 25 ya Untuk fungsinya Mengurangi Suara Suara Kita sistemnya Dipake ini Sistem blowback Blowback ya Sistem blowback Terus kita menggunakan O-ring disini Oh iya Seal O-ring Cuman si laras Jangan rata Sama Suruh note barrel nya Ini kita Kurangin dari situ Untuk ruang anginnya Ruang blowback nya ya bah? Blowback nya Itu sistem Suruh note barrel Sistemnya cuma begini Sangat-sangat Sederhana Tapi sangat diterapkan Sekali ya Fungsinya Lumayan bagus Sangat fungsional sekali Kita gak usah Ribet-ribet Pasang peredam lagi Ini sudah meredam Sangat efektif ya Sangat efektif Dan kebanyakan bah Permasalahan di lapangan Ketika menggunakan peredam Kita akan gak tahu Senapan itu jatuh atau tidak Apalagi dipinjem orang Ketika jatuh itu kan Selalu ada perubahan Di bagian derat Dan itu biasanya Membuat tidak ada center lagi Dan ngacak biasanya Efektif dari suruh note barrel itu Bisa gak terjadi Ketika jatuh Dia akan berubah posisi Ini sangat aman sekali Soalnya ini posisinya Nyatu dengan laras Dari belakang Sampai depan Nyatu Jadi ketika Terjatuh Terjatuh Gimanapun Ini gak ngaruh Soalnya ini gak nempel Ke ini Drap ya Drap ini gak Sistem di Disokkan gitu Jadi udah nyatu Gak mungkin ada perubahan Nantinya Untuk akurasi Gak mengganggu Dan ketika teman-teman Lihat Disini kan Ini berbahan dural Kemudian disini Ada lubang Ada lubang Kurang lebih berapa mili Ini bah 2 mili ada 2 milian Bikin 3 lubang Bikin 3 lubang 2 mili Untuk blowback Jadi ketika angin keluar Dari laras Dia ada Angin yang kembali Ke belakang Seperti itu Oke Untuk larasnya Kita menggunakan laras OD16 Bahannya bahan Impor Baja seamless Dan dibuat di dalam negeri Kita menggunakan Sistem smooth twist Nah Smooth twist ini Adalah laras Yang digunakan juga Fx impact Yang digunakan juga Fx impact Jadi dengan teman-teman Menggunakan skapan ini Sudah sangat mewakili Sekali punya fx impact Yang pertama adalah Bagian manometer Ini udah Sangat idiomnya Diambil dari fx Kemudian setelan power Model taktikal Fx pun bisa diatur Di luar Tanpa harus membongkar Kemudian pada bagian Surrounded barrel juga Fx impact menggunakan Surrounded barrel Kemudian untuk Apa ini Knock down system Knock down system Dia menggunakan juga Menggunakan surrounded barrel Kemudian apalagi nih Yang dipakai oleh Fx impact Trigger nya Sistem trigger Nah ini Sistem trigger Untuk senapan yang ini Kita menggunakan Sistem yang Dianud oleh Si fx impact Tapi kedepannya Mungkin kita akan Merubah ke Model air arm ya Agar lebih sensitif lagi Lebih sensitif lagi Seperti itu Oke Untuk hand grip Standar Kita menggunakan Import juga Ini berbahan karet Ya teman-teman Kemudian untuk Popor Kita menggunakan Fiver model Ini import juga Dan akhirnya kita Import juga Jadi biar Dia mempunyai kualitas Yang bisa bersaing Dengan bahan-bahan Yang kita gunakan Oke bah Kita coba Pasangkan lagi Sounded barrel nya Ini agak sedikit Tumayan serat juga Karena jangan sampai Ada angin keluar Dari O-ring yang tadi ya Teman-teman Nah Seperti ini Sangat efektif sekali Sudah terpasang Teman-teman Sangat cantik Setelah ini mungkin Kita akan coba Bahas tekanan angin Yang dianjurkan Untuk penggunaan Berzal di klien ini Di berapa sih Bah aman ya Uji coba Kemarin Ngisi 2500 Sampai 2700 Sampai 2700 ya Untuk efektif Misalnya Untuk hasil akurasi Yang maksimal Yang maksimal Saya coba Gunakan segi dolar 2700 ya Dan kemarin Mungkin abang Nggak ngetes ke lapangan Kemarin saya Ngetes ke belakang Ada spot ruak-ruak Ya kemarin Spot ruak-ruak Dan angin Efektif Sampai 1300 Sampai 1300 Meskipun turun dot Tapi perkenaannya Tidak ngawur Seperti itu Itu jaraknya 35 meteran Berarti efektifitas Dari penggunaan per Kemudian ruang ledak Itu membuat senapan ini Lebih irit Kemudian dibantu Kecepatan pelurunya Dengan laras W1 smooth twist Dia membantu Kecepatan pelur Lebih tinggi Jadi konsumsi gasnya Atau anginnya Itu tidak cepat ya Tidak cepat refill Atau pengisian Ya jadi untuk Menghasilkan akurasi Yang maksimal Jadi istilahnya Senapan itu Nggak perlu Kenceng-kenceng Nggak perlu Power besar ya Nggak perlu power besar Jadi untuk keseimbangan Akurasi Untuk sasi akurasi Yang tepat Sebetulnya kita Nggak usah menggunakan Regulator Cuman kita asal bisa aja Untuk menyeimbangkan Antara Fire pallet Sama fire hammernya itu Kita harus seimbang Seimbang paduannya Untuk menghasilkan Akurasi yang bagus Yang bagus itu Nah ini Yang dikatakan oleh Suhu kita Jadi kalau misalkan Teman-teman masih Berbicara masalah power Mungkin Ya Tidak ada salahnya sih Orang pengen power besar Yang nggak jadi masalah Tapi kalau misalkan Ini suhu yang berbicara Beliau sudah berkiprah Di dunia senapan itu sangat Karena beliau meneruskan Keluarga juga ya Meneruskan keluarga juga Dulu memang beliau Sangat proper banget Di dunia pembuatan Senapan angin Jadi sudah Nggak saya ragukan Dan ya Pengaplikasiannya Saya sangat beruntung Bertemu dengan beliau Dan bisa belajar langsung Tentang senapan disini ya Oke bah Mohon maaf nih Pasangkan lagi Kita coba Nanti kita coba Tembakan ya teman-teman Kita pasangkan Tabung Dengan sistem Knockdownnya Seperti ini Ringan Dan ketika dipasangkan Kita nggak usah kencang-kencang Yang penting Tekanan sudah naik Dia udah Yang lain biasa Bongkar Ngebuang angin Terus masukan juga ngebuang Justru lebihnya ini Kalau masukin Nggak keluar sama sekali Nggak keluar ya Nah Nggak kedengeran Nggak kedengeran Nggak ada suara keluar sama sekali Cuma nyabutnya doang Ketika nyabut Dia ada angin Untuk angin pemutus Pemutus ke chamber Kemudian dia ke tabung Itu ada pemutus ya Kita di knockdownnya Dibikin sangat pas sekali Si pentelnya Sangat pas sekali Untuk tidak mengeluarkan angin Ketika kita pasangnya Ketika dipasang itu Tidak ada angin keluar Langsung masuk ke Ruang ledak Seperti itu Oke teman-teman Tabungnya sudah dipasang Kemudian tekanan angin Sudah masuk Ke bagian ruang ledak Dan kita akan coba Dengarkan suaranya Dengarkan suaranya Bagaimana efektivitas Dari Surrounded barrel Yang kita pasangkan Di Bezat Clan Kita menggunakan Seperti di video sebelumnya Kita menggunakan Magajin yang kecil Setengah lingkaran Dan ini menggunakan 10 round 10 round Peluru kita menggunakan Superdome Kita coba Pasangkan Pasangkan Seperti ini Seperti ini Teman-teman bisa lihat Ini permukaannya Dia rata ya Chambernya sangat rata Jadi tidak menimbulkan Penonjolan juga Dari si Magajinnya Kebanyakan kan Bah ya Magajin itu Ada yang 14 round 20 round Kemudian ada yang 10 round Dia rata-rata Bentuknya bulat Kita pasangkan Yang kotak Jadi biar Membantu konsep Yang kita usung Dari awal Kalau misalkan kita pakai Yang bulat Itu malah keluar Dari konsep yang awal Seperti itu Kita dengarkan suaranya Ini ketika masuknya Juga enak banget Kita dengarkan suaranya Dari senapan ini Itu suaranya Senyap sekali Sangat senyap sekali Ini kalau misalkan Kita berburu di Biasanya ada Kalau di kota nih Ada yang berburu Di komplek Kemudian ada yang Berburu di gang Biasanya dia Berburu Hama ini ya Predator Merpati Itu musangnya Kebanyakan dia Banyak-banyak yang Mengeluh warga Tetangga-tetangga Itu Merasa terganggu Merasa terganggu Meresahkan Nah ini salah satu Jawaban dari Senapan ini Salah satu Jawaban tersebut Kita coba dengarkan Teman-teman bisa lihat Kita nembak ke Pesawahan Jadi kita syuting Memang di tengah-tengah sawah Jadi sangat aman sekali Kita membuat konten Seperti ini Gitu ya Kita coba Dengarkan Suaranya juga Nyaris Tak terdengar Nyaris Tak terdengar Sekali lagi Nyaris Tak terdengar Teman-teman Dan kecepatan pelurunya Mungkin kita akan Coba bahas nanti Mungkin suaranya Kayak senapan-senapan Impor ya Mungkin Udah pengalaman juga Pegang senapan Impor kayak HW100 Kemudian Kita FX Impact Kemudian ada Benjamin Armada Benjamin Armada Mungkin Masih kenceng Surrounded barrel Tapi masih kenceng Tapi memang Powernya besar Ini udah Recommended banget Senapan lokal Rasa Impor Itu Kata-kata yang Terbaiknya mungkin Itu ya Kata-kata terbaiknya Kalau masalah Manual Rasa CNC Udah dari dulu Teman-teman Kalau misalkan Dengar Kata senapan Manual Rasa CNC Ya Baus Banyak juga Pengrajin-pengrajin CNC Kemudian Para penggiat Penjual seller Juga Banyak berkomunikasi Dengan Baus Untuk membuat Sample Untuk membuat Sample Untuk disiensikan Wow Wow Keren banget Thank you banget Udah Menjadi bagian dari Wall Center Dan sudah Mewujudkan Angan-angan Saya dari dulu Mungkin Senapan terbaik Karena saya Senang Ngebolang ya Senang berburu Ke hutan Betualang Ya berpetualang Sering Saya menggunakan Senapan-senapan Produk lain Yang Larasnya panjang Kemudian Bobotnya Sangat berat sekali Kalau ini gak berat Sistemnya udah Ada semua Sangat memudahkan Para pediler Bah Terakhir Ini kan sekarang Mungkin gak kayak dulu lagi ya Dulu kan mungkin Sering berburu Sana-sini Sekarang kegiatan yang Dilakukan apa sih Selain Membuat senapan Ya paling Kalau ada Istilahnya Kompetisi Kompetisi Suka ikut-ikutan juga Ikut-ikutan juga Terus bikin Buat dipakai sendiri Tapi tidak lama Ada yang Mau Akan lempar Gitu aja Jadi semuanya Tergantung bati Iya Betul Jadi semuanya Tergantung bati Sekarang fokus Di bengkel aja Mengawasi anak-anak Yang lagi belajar Sekarang jadi coach juga Teman-teman Jadi banyak Sahabat-sahabat Pemula juga Yang belajar ke Bauus Untuk mendalami Senapan ya Untuk mendalami senapan Bagaimana membuat Senapan yang Bauus Ya penggunaan Tools yang benar Kemudian Perawatan Senapan dan lain sebagainya Seperti itu Oke apa lagi ya Ini sangat seru sekali Kalau misalkan kita Nggak akhiri Ini nggak akan Nggak akan selesai ya Ngobrol-ngobrol dengan Bauus ini Oke bah Thank you banget Udah bisa hadir Di kesempatan Di wall center Kesempatan ini Karena mungkin ini Pertama kali Bauus Masuk media ya Masuk media Untuk teman-teman Yang ingin berkunjung nih Ke Bauus Jadi Saya nggak akan membatasi Teman-teman yang ingin Main kesini Atau mau Bikin unit juga Nggak jadi masalah Oke teman-teman bisa Datang ke Kampung Galumpit Itu berarti Kabupaten Bandung ya Cilenyi Barat Cilenyi Barat Teman-teman bisa Masuk ke Komplek Taman Cilenyi Blok Z Nomor Nomor 22 Teman-teman bisa Datangin Bauus Atau lewat saya Juga bisa Nanti kita Datang kesini Dan komunikasi Lewat saya Atau langsung ke Bauus Juga bisa Datang kesini Karena Kita welcome ya Ba Welcome banget Kita nggak ada Yang ditutup-tutupin Masalah pembuatan Penjualan Produk Kita langsung ke bengkelnya Nggak usah ke tokonya Kalau ke toko Sangat terbatas ya Kita lihat Tes bentar Pulang Kalau disini kan Kita bisa nanya-nanya Dan lain sebagainya Baus Thank you bah Dan thank you banget Untuk teman-teman yang udah menonton Kalau yang teman-teman yang baru bergabung Thank you banget juga Salam setelah ras Dan jangan lupa Subscribe juga ya Oke Terus ikutin seluruh kegiatan dari Wild Hunter Boom Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton